Dan disitu bener cuy, gue ngeliat banyak banget orang lewat, entah orang entah apa ya Tapi gue gak berani nenggur, gue berani merhatiin tapi gue gak berani nenggur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Samsung Mr. Horror Donging horror gue kali nih, gue masih bakalan tetap nyeritain tentang pengalaman gue nih di Gunung Arjuno Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gue ke banyak orang Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat disini Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat disini Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor Donging horror, dimulai Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa Kita nyebat-nyebat Jangan lupa ngopi Buat kalian yang tinggal di luar Pulau Jawa atau ya dimanapun lah gitu Kalian udah musim hujan belum sih? Disini daerah Jakarta Barat, daerah gue masih belum hujan cuy Walaupun di Tangsal, Sentul itu udah hujan sebelumnya Tapi di daerah gue masih belum hujan, gak tau Banyak buat orang-orang sesat kali di Jakarta Barat Jadi susah banget hujan kali ya Buat kalian yang udah ngalamin musim hujan di tempat kalian Coba kalau komen di bawah sini ya Dan oke gue bakal ceritain tentang pengalaman gue di Arjuna Walaupun sebenernya ini udah pernah diceritain Tapi ya dihapus gitu kan Udah sempet dihapus juga Jadi bakal gue ceritain ulang Kondisi pada saat itu adalah gue mau naik ke Gunung Arjuna Dan sebetulnya planningnya itu cuma dua orang Gue sama si satu orang yang orang sana Jadi gak ada yang namanya akan sama orang lain lagi Dan kondisi pada saat itu pun ternyata Gunung Arjuna via sumber berantas Itu dilarang untuk naik solo ataupun berdua Jadi minimal untuk pendakian itu minimal bertiga Ya otomatis kita harus cari jalan keluar dong Ya harus cari orang lain gitu kan Ketamulah satu orang Dia tuh temennya dari Kita sebut aja temen gue ini namanya Cici ya Nah si Cici ini Akhirnya dia bawa temen lah Dan temennya ini bawa temen lagi Dan kondisi pada saat itu jadi dua cowok Dua cewek Nah dari situ yaudahlah gak ada permasalahan kan Singkat ceritanya Gue berangkat nih Dan ya pendakian pada saat itu sih harusnya menyenangkan ya Kalau gue sih berpikirannya kayak gitu Nah gue istirahat dulu di Jawa Timur Ya gak langsung naik gitu kan Istirahat satu hari Dan besoknya kita langsung berangkat Dan singkatnya kita sampailah di base camp sumber berantas Ternyata kalau untuk mau naik Gunung Arjuna via sumber berantas ini Kita harus yang namanya menggunakan jasa mobil Atau mobil pickup kayak gitu ya Ya walaupun kalau lo mau jalan sih sebenarnya bisa-bisa aja Cuman itu jauh cuy bisa dua jaman loh Kalau jalan serius itu jauh banget Dan ya harga sewa mobil itu juga lumayan murah lah menurut gue Jadi worth it worth it aja lah Dan dari situ gak ada tuh yang namanya kita aneh-aneh Dan gue agak lupa itu naik di weekend apa bukan Kayaknya sih bukan sih bukan di weekend tapi di weekday gitu Dan gak terlalu banyak pesertan juga Atau gak banyak pendaki lain juga pada saat turun itu Jadi kayak minim banget Dan pas naik pun cuman ada beberapa rombongan doang Dan harusnya untuk sampai di area camp Di lembah lingkiannya kalau gak salah ya Itu tuh bisa ditempu 4-5 jam cuy Harusnya Tapi lagi-lagi ya Namanya juga jadi kondisi Ketika gue mau naik ke Arjuna ini Si Cici ini kondisi baru sembuh dari sakit Dan bahkan justru itu masih sakit sebenarnya Cuman dipaksakan untuk naik Dipaksakan untuk naik Dan awal-awal memang dia bawa tas gitu kan Bawa karir juga Tapi gak terlalu dibebani banget lah Dan kondisi pada saat itu ya lumayan cukup berat Dan ternyata memang jalur Arjuna via sumber berantas ini Kita harus bawa air dari bawah Walaupun pas gue lihat kondisi lembah lingkian itu Kayak ada sumber-sumber mata air Mungkin kalau gue ngebek atau gue nyari Karena disitu ada babi atau bagas juga ya Harusnya sih ada sumber mata air disitu Kalau gue mau eksploran area disitu gitu kan Karena ada sebuah kayak jurang tipis gitu kan Kalau gue mau turun ke bawah Kayaknya itu ada sumber mata air disitu di bawah itu gitu Karena gak mungkin kalau ada haiwan Pasti mereka juga harus butuh air kan Gak mungkin mereka gak minum gitu Jadi harusnya ada Nah ketika awal mulai perjalanan itu menyenangkan cuy Per pos demi pos itu gue lewatin Sampai akhirnya mau sampai ke pos dua Itu gue dicegat sama yang namanya gerombolan monyet Dan itu banyak banget kondisi pada saat awal-awal itu gue ngelead cuy Atau jadi bagian paling depan karena kondisinya gue paling berat Pas itu tuh gue langsung kayak nyuruh orang-orang berhenti Karena kondisinya ya beneran monyetnya bukan satu dua Itu puluhan bahkan lebih menurut gue cuy Jadi si monyet ini tuh seolah-olah kayak lagi nyebrang dari kanan ke kiri gitu Gue ketakutnya kan nyerang ya Gue gak tau ini gunung ini tuh Maksudnya binatangnya tuh bersahabatkah Atau tiba-tiba galak ya Namanya juga hewan gitu kan Gue berhenti gue liatin Ternyata ya monyet itu cuma lewat doang Dan pas gue lewatin area jalan mereka tuh set Gue merhatiin tuh Mereka tuh kayak main menjutan-menjutan aja dan sambil ngeliatin gue ya Namanya juga monyet juga punya mata kan Ya udah gue liatin balik gitu Ya walaupun gue takut tiba-tiba dia nyerang gue gitu kan Dan akhirnya gue setengah lari dan singkatnya gue sampai di pos dua Sampai di pos dua ini kita istirahat nyemil-nyemil bikin mie dan sebagainya gitu kan Dari situ pun memang sebenernya di awal itu gue udah ada kesepakatan dengan Cici ini Gue bilang oke mereka ikut Tapi dengan kondisi ya Disini kan kita naik bareng-bareng Dan gue juga gak bisa masakin dia Ya walaupun pas intinya Ya kita masing-masing kita cuma najak bareng doang gitu kan Kalau lu bilang gue egois Ya gak apa-apa juga sih dibilang egois Tapi ya gue naik ke situ tuh ya dibiayain sama si Cici ini gitu kan Jadi ya otomatis gue akan lebih memprioritaskan orang yang ngebayarin gue ketimbang orang lain Karena tujuan gue pun di awal itu harusnya cuma dua orang gitu kan Tapi yaudahlah gimana liat nanti aja Kalau memang kondisinya itu tidak memungkinkan Ya gue akan membantu mereka juga Gue jalan dan disitu pun udah mulai ya Cici juga udah mulai kecapean kan Akhirnya ya karena kecapean kayak gitu Dan gue gak mau dia drop banget Tasnya itu gue double lagi cuy Tasnya itu gue bawain lagi Ya udahlah gue bilang gue bawa dua tas lagi Gak apa-apa berat-berat dah Yang penting gue bilang lu bisa selamat nyampe atas Dan kita bisa mencak bareng gitu kan Kita jalan Nah jadi sebelum sampai area kem Itu tuh ada spot dimana jadi ada hutan Hutannya tuh sebenarnya gak terlalu jauh juga jaraknya Jadi pas di area tanjakan itu doang Nah sebelum hutan itu ada spot yang dimana Ada keluar kayak di kawah-kawah gitu cuy Dan berasep dan asepnya itu gue kira bau Ternyata itu enggak itu pure asep Dan justru anget banget Disitu pun gue baru tau dan kondisi pada saat itu Itu bener-bener gak terlalu dingin menurut gue Pada saat kita naik gitu kan Dan wah disini seru ya gula-gula gitu kan Kita jalan sampe lah ketemu di hutan ini cuy Di sebelum hutan ini itu udah mau mendekati maghrib Jarak tempunya mungkin Kalau kondisi lagi fit Itu sekitar 15 sampai 20 atau paling lama 25 menit gitu kan Tapi ini kok beneran lama Bahkan kita sampai ke maghriban di hutan itu Ketika udah mulai ke maghriban di hutan itu Cici ini bilang Bang itu ada putih-putih ada kuntilanak ngeliatin Gue langsung kayak ngeliatin dong Mana kuntinya kok kagak ada gitu kan Gue ceratin Dari situ gue bilang udah Lukan lagi sakit Lagi panas Enggak usah mikir yang aneh-aneh Biarin aja kalau ngeliatin Enggak usah diliatin balik Gue bilang kayak gitu Memang pas udah masuk ke hutan itu tuh Gue agak merinding jod Bener-bener merinding Ada sekelembatan gue ngeliat sekelembatan coy Tapi yaudahlah kita fokus aja Dan pas di pertengahan hutan ini Gue udah punya plan Gue bilang kita gak bisa maksa sampai area camp Intinya lewat hutan ini Ada area landai Ya kita nge-camp di situ Sebenernya Gue tuh pengen banget Untuk nge-camp di hutan itu Karena ada beberapa spot yang menurut gue Enak lah Atau ya nyaman Tapi mereka tuh kayak gak setuju Terutama Cici gitu Karena takut mungkin ya Ya udahlah gitu kan Dan memang tempat hutannya tuh Angker banget cuy Maksudnya gak tau angker atau enggak ya Tapi kayak yang Ya serem gimana sih Hawanya udah beda aja gitu kan Kita lanjut lagi jalan Gue sempet ngeliat beberapa penampakan disitu Entah kunti Entah pocong gitu Tapi gue gak mau terlalu mensugis Jadi kayak gue liat yaudahlah Dalam hati gue Ya udah ya Lu cuma nonggolin aja Gak usah yang aneh-aneh Gue disini tujuan guncak Gak ada yang pengen aneh-aneh Jadi tolong jangan ganggu gue Gue tuh cuman bilang kayak gitu Kita lanjut jalan Dan Sampailah Kita ngelewatin di hutan itu Abis dari hutan itu Batas hutan dan Sawana gitu kan Cici ini bilang lagi Itu kuntinya ngikutin Itu kuntinya ngikutin Gue bilang Gue tuh udah mulai kesel Sebenarnya kalau orang yang udah kesuge sama yang kayak begitu Maksudnya ya Terlepas dari lu ya bisa ngeliat atau enggak Ya udah biarin aja gitu Toh juga lu gak sendirian kan Lu gak ditinggal juga Kenapa lu harus perhatiin gitu Terlepas dari siapa ya Siapapun gitu Kalau memang lu ngeliat nih Yaudah lu gak usah diliatin beli Biar biasa aja Jalan aja Kecuali kalau lu sendirian nih Ini kan kondisi kita rame-rame Jadi kenapa lu harus memperendulikan dia Kita ghosting aja dia Biarin aja gitu Mungkin emang udah rumahnya disitu Akhirnya gue coba nenangin si Cici ini Dan Iya Mau gak mau kan Kayak yaudahlah dia juga lupa Dan Jarak beberapa meter dari Batas hutan itu Kita ketemu Sama area yang lumayan cukup landai Yaitu di sebelah kiri Dan itu pun deket pohon banget Jadi enak lah Gue mikirnya takutnya anginnya kenceng gitu kan Ya kita ngedirin tenda disitu Itu kondisi udah malem Tapi gak terlalu malem banget Ya mungkin sekitaran jam 7 lewat lah Dan ngedirin tenda Dan akhirnya kita masak-masak Ya gue masakin si Cici ini Dan dia pun masak Si tenda sebelah juga masak yang lainnya Nah disitu tuh Gue sempet miris sih Gara-gara ya memang Dua orang ini tuh mereka Gak ada basic untuk bisa masak nasi cuy Ya terlepas dari masak nasi itu penting Atau gak di gunung Ya itu Terserah menurut kalian ya Tapi gue tiap naik gunung itu Ya pasti selalu bawa nasi Dan itu penting cuy Dan kita pun masak di atas tuh Gak yang cuman emi doang Tapi ada lauk paunya Sedangkan tenda yang sebelah ini Kayak cuman masak gitu-gitu doang Ya walaupun Gue tuh ngasih beberapa lauk Ngasih dan lainnya Biar mereka tuh kayak tenang tidurnya Nah dari situ kita ngobrol tuh Gue tuh ngobrol sama si Cici ini Karena Gue gak berani di luar Bukan karena gue takut Tapi anginnya bener-bener Kenceng dan Riuh banget Dan kondisi pada saat itu juga Cici ini udah mulai Kondisinya panas lagi cuy Gue udah mulai khawatir banget Panasnya tuh bener-bener Pure panas banget Bener-bener kayak orang demam kan Duh dalam hati gue ini orang Kenapa ya Ya semoga aja gue berdoa sih Gak apa-apa Dia tuh bener-bener Ngaco banget dah Dia tuh banyak ngeliat Dia bilang ada yang Mau ngedeket gini-gini Gue bilang udah Gak selalu dipikirin Sampai akhirnya Dia tidur Dia istirahat Gue coba diem dok Sambil ngerokok kan Gue ngerokok Karena gue gak bisa ngerokok di dalam Jadi gue kayak ngerokok tuh Selalu kepala Keluar denda begini Gitu Kayak keluar aja Dan disitu bener cuy Gue ngeliat Banyak banget orang lewat Entah orang entah apa ya Tapi gue gak berani nenggor Gue berani merhatiin Tapi gue gak berani nenggor Ya gue cuman cuek aja Bodo amat dah Lu mau naik ya Lu mau demit Siapa yang penting Lu gak ganggu Dan ya Seiring berjalannya waktu Ternyata memang bener Makin kesini Makin malem Makin ciut nyali gue Ah udah ah Gue masuk ah Gue pengen coba tidur Tapi di luar itu Kayak banyak banget Yang gangguin tenda gue Ya entah ganggu Entah mereka memang Undah eksistensinya disitu Dan yang paling gue khawatirin Adalah apa Ketika gue naik Arjuna itu Gue gak bisa nyenyak banget tidur Bukan perkara Demitnya ya Tapi bagasnya cuy Itu tuh bagasnya tuh Katanya disitu Galak-galak banget Dan gede-gede banget Jadi gue kayak Aduh Gue takut tiba-tiba ada bagas Mana logistik Di dalam semua Di dalam semua kan Gak gue gantung Dan itu Anginnya kenceng Gimana sih kalau Pohon pinus Kena angin Itu bersuaranya tuh Kayak nyeremin Bener Bener-bener nyeremin Riuh banget Walaupun anginnya pelan Tapi kalau Kena daun itu tuh Bener-bener Wah Bikin Pala gue stress dah Memang pada saat malam itu Gak ada gangguan yang berarti Atau gangguan yang Parah banget itu Gak ada Cuman hanya Suara-suara doang Ya Kalau menurut penuturan Dari si Cici Ada sosok yang Mau ngedeketin Tapi ya Gak tau kenapa Tiba-tiba gak berani Ya mungkin ada gue kali Ya bukannya sombong sih Ya gue mah coba Menenangkan diri Atau kayak menghibur dia aja Udah tenang aja Gak bakal berani lah Demit sama gue Gue ngituin gitu ya Kadang ya ada beberapa Tindakan yang memang Harus kita bisa nenangin Si orang tersebut gitu cuy Nah singkat ceritanya Anggi pun tiba Ketika pagi ini Mereka ini Mau samit Berdua ini Si temennya Cici ini Mau samit Ya gue sih gak Gak Permasalahin ya Mereka mau samit atau enggak Sedangkan gue memilih Untuk gak samit Karena kondisinya Gak memungkinkan Untuk Cici buat samit Tetap gue ke puncak Tapi gak ke puncak Arjunonya Gue lebih ke puncak Kembar satunya doang cuy Karena ya Menurut gue segitu pun Udah cukup Apalagi gue bukan orang Atau tipikal orang Yang terlalu memaksakan puncak Kalau memang lo gak sanggup Ya kenapa harus ke puncak gitu Apalagi ya Kalau dibilang rugi mah rugi cuy Gue udah ke Jawa Timur Tiba-tiba gak ke Arjuno Gitu kan gak ke puncak Arjuno Ya tapi karena memang Gue udah dari awal Prinsip gue tuh Puncak bukan segalanya Jadi gue masih bodoh Gue selalu berpikiran Kalau gue gak ke puncak hari ini Oh berarti besok tuh Gue harus main kesini lagi Walaupun besoknya Gue bisa ke puncak ya Kapanpun gue mau Ada kesempatan Ke gunung yang sama Berpuluh-puluh kalipun Ya gue sih gak ada masalah Buktinya ke gunung gede aja Walaupun gue gak ada open trip Gue tetap naik gitu kan Kadang-kadang gabut Naiknya ke gunung gede Jadi puncak itu bukan suatu alasan Biar Kalau lu kayak ke puncak Untuk jadi tujuan Ya paling lu akan sukanya Dengan gunung A, B, C, D Yang belum pernah lu taikin Lu selalu ngejarnya puncak Terus besok pindah lagi Lu pengennya ke puncak Malah nantinya Lu gak puas sama Apa yang lu udah capai gitu kan Nah dari sini Si dua orang ini tuh Udah ke puncak nih Estimasi dari area kem kita Sampai arjuna itu 4 jam Normal 4 jam itu normal Katanya ya Gue juga belum tau Karena itu pun jalur Pertama kali gue lewatin Intinya bodo amat lah Gue tungguin lah pokoknya lu Dan gue pun gak mau Yang namanya muncak Dan area kem gue Sampai lembalengkean Atau area kem sebenernya Itu tuh jaraknya Cuma 5 menit cuy Ternyata Kalau gue lanjutin pun Sebenernya deket Tapi ya mau gimana Namanya gue juga Gak tau kan Akhirnya Ya dua orang itu muncak Gue mah di lembalengkean Kita foto-foto Terus ya Bikin video Ternyata memang disitu pun Ada bekas bagas cuy Disitu ada Beberapa pendaki Yang ngecam disitu Gue tanya Bang gimana bagasnya Wah parah bang Logistik gue Sampai dicolongin Bah-bah-bah-bah gitu Wah untung gue bilang Gue di bawah Kagak sempet diusik Sama bagas gitu kan Yaudah lah Dari situ kita Berangkat ke puncak Kembar 1 pada saat itu Dan disitu masih aman Gak ada hal yang aneh-aneh Dan pada saat itu pun Kondisinya tuh Angin kenceng banget cuy Angin tuh lagi Gak bersahabat banget Memang gak hujan Pada saat itu Tapi anginnya tuh Parah banget Kita juga gak lama-lama Bikin foto Bikin video doang Terus kita lanjut lagi turun Dan kita sampai di area kem Sampai di area kem ini Gue tuh ngobrol-ngobrol Sama Cici gitu kan Dia ngobrol-ngobrol Biasa Gak ada pembahasan Apapun Dan kita kondisi Pada saat itu Masih nungguin si Orang yang Summit ini gitu kan Dan disitu pun Beberapa orang yang Udah Yang kem di pas Lembalengkean ini Dia tuh udah pada turun cuy Dan kondisi Pada saat Gue Di area kem Itu cuman rombongan gue doang Memang pada saat maghrib itu Gue ketemu Sama satu rombongan Yang baru naik Yaitupun jumlahnya Dikit gitu Gue nungguin 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 Masak Udah makan Udah tetek beng Sampai jam 4 Mereka baru sampai Dan ada satu hal Yang paling gue kesel Jadi kan Cici ini punya temen Si temennya ini Bawa temen satu lagi Yang cewek gitu kan Pas turun itu Si cewek tersebut Itu cedera Dan yang paling parah Dia ditinggal di belakang Kondisi Temennya Cici yang cowo Itu udah sampai di area kem Gue tanya Mana temen cewek lu Itu bang di belakang Kakinya pinjang Dari situ gue mau ngomel juga Gue agak terlalu kenal Agak terlalu akrab Akhirnya gue coba Nyamperin lah gitu kan Gue nyamperin Dan alhamdulillahnya Ternyata memang udah Jaraknya udah deket gitu Dia tuh Di pos area kem yang atasnya Lu gak apa-apa Iya gue gak apa-apa Cuman ini kaki gue sakit Gue udah punya feeling lagi nih Ya ini mah bakalan turun Ribet lagi aja kan Ya udah dah Gak apa-apa gitu kan Akhirnya Gue coba urutin lah Dan si manusia ini nih Si temennya Cici yang cowo ini Dia tuh gak punya tanggung jawab Atau kayak semacam pendaki Gue udah sampai puncak Gue udah naik Udah gue tinggal waktunya turun Gue gak punya beban untuk Tanggung jawab Sama si pendaki ini gitu Mungkin dia berpikiran Kalau itu tanggung jawab gue Mungkin ya Karena gue udah ditugasin Sebagai leader Tapi ya harusnya Jangan kayak gitu Gitu kan Toh itu kan temen lu Lu yang ngebawa gitu Yaudah gak apa-apa lah Akhirnya gue masak pun Gue kasih nasi ke mereka Karena kayaan juga Mereka cuman masak lagi-lagi Cuman mie doang cuy Lu bayangin masak Cuman mie doang Mie doang Mie doang Gitu aja terus Ya gimana Pas lu turun gak kecapean Gitu kan Akhirnya ketika udah selesai makan Kita pun beres-beres Dan selesai magrim Kita itu mau lanjut turun Dan itu ketemu beberapa pendaki Yang mereka mau naikkan Dan ketika turun itu Gue sempat ada foto Mungkin lu yang tau tuh Gue pake jaket putih Gue bawa gendong Tas gede banget tuh Pada saat itu Nanti gue kasih liat Tahunjuk fotonya Nah itu tuh kan udah gede banget Akhirnya gue turun nih Di awal ini Kondisi semua Tas normal Jadi Sama halnya Kayak pas Gue Naik Jadi Tasnya Cici ini Gue yang bawa Mereka berdua Tentu bawa tas Jalan Terus sampai Memasuki hutan Cici lagi-lagi berulah Bang Itu ngeliat Gue ngeliat kunti lagi Disitu Gue penasaran Gue tengok Yang kali ini Ternyata bener cuy Disitu ada sosok kunti Lagi nangkring dong Gue tuh keringet Cuman Ya udah Udah ya Gue mau pulang Tolong jangan ganggu gue Atau jangan ikut sampai bawah Udah Jangan ganggu tim gue Gue mau turun Gak tau gue salah apa Di gunung itu Setau gue Gak ngapa-ngapain Hari kita turun Ngelewatin hutan Di hutan itu Banyak suara Aneh-aneh banget Cici udah ketakutan Yang satu lagi Si cewek ini Pincang Sampai akhirnya Gue ngambil keputusan Udah sini tas lu Gue bawa Ke tas tiga Mungkin Karena Cici ini Ngerasa gak enak Atau kayak Iya gue Tau lah berat gitu kan Dia tuh coba Bawa satu tas Intinya tas yang paling Enteng lah Pada saat itu Dia bawa satu Gue pun ya gak bisa nolak Dia pun maksak gitu kan Ya udahlah Tapi nanti kalau gak kuat Gue bilang Kasihin ke gue aja Gak apa-apa Gue tiga masih kuat Nah kondisi pada saat itu Si cowok ini Gue pilih Atau gue tunjuk Sebagai leader Jadi kondisi gue itu Pada saat itu Sweeper Ternyata Si cowok yang satu ini Harusnya Tiap jarak Jauhan sama temen Ya harusnya Kan nungguin ya Ini mau kata cuy Nyelonong boy aja Jadi gue mau gak mau Ngawal dua orang Sampai gue teriakin tuh orang Bang Lu kalau mau duluan Gak apa-apa Tapi tolong Jangan terlalu cepet Kan ini temen lu juga nih Ini juga Si Cici kan lagi sakit Temen lu juga sakit Maksud gue ya Tolong kita sama-sama Nge-backup mereka Jangan yang Selalu nyelonong boy aja Ya kalau memang Lu gak mau Lu mau bersikeras duluan Pada saat itu sih Gue bilang Ya udah gak apa-apa Biar ini dua orang Tanggung jawab gue Toh juga lu udah sampai bawah Lu gak bakalan bisa turun juga Emang lu mau bayar itu Mobil gitu kan Sendirian Dan lagian juga Kontaknya si mobil ini Ada di gua Sama di Cici gitu Dari situ Akhirnya mungkin karena Entah gak enak Entah kesel atau gimana Ya udahlah Dia juga kayak Akhirnya agak bareng gitu kan Kita jalan Sampai akhirnya jalan Gue ngeh banget Gue lewatin satu jalur Yang gue tau banget Kalau jalur itu tuh Gue lewatin berkali-kali coy Gak berkali-kali Lebih tepatnya kayak Empat sampai lima kalian Dari situ gue sempet aneh Kayaknya gue lewatin ini Gue semuanya mikir Dan sampai akhirnya gue Iya gue udah lewatin ini Tapi gue gak bilang Ke pendaki lain Nah ketika pas disitu Gue ngeliat satu sosok Yang itu gue gak terlalu tau Sosok apa Yang intinya lumayan kayak Kok tinggi gede Ya Bodo amat Dan ketika turun itu Gue ngeliat Kebangunan banyak banget Ya setau gue Wah kalau dari area Camp sampai Post 2 itu Kita memang turun Tapi pas kita naik itu Gue gak ngeliat desa Kampung atau apapun Tapi pas turun Itu banyak lampu-lampu Itu jelas banget Dan lampu-lampu ini tuh Agak beda cuy Jadi kayak Ngebentuk perdesaan Atau kayak ngebentuk Sebuah istana Atau apa-apa pun Tapi gak keliatan bentuknya Cuma lampunya kok aneh gitu Nah ya Gue ampe nanya Wah kita bentar lagi nih Padahal gue tau Kita belum sampai Post 2 pada saat itu Wah ini kita dikit lagi nih Udah ada telampu desa Gitu kan Wah iya iya Disitu cici bilang Memang disini keliatan ya Udah Gue bilang diem aja Buat nyenangin aja Udah kita lanjut lagi Jalan Dan Si orang yang leader ini Lo tau gak Dia itu keproksok Bukan jurang Tapi kayak turunan Langsung begini Jarak mungkin 1 atau 2 meter Dia tuh Set set Entah karma Atau apa Gimana gue gak tau Ternyata jalur yang kita pilih Itu salah Jadi kayak nyasar dikit Dan dari situ Perasaan gue gak lewatin jalur ini Salah nih Salah nih Puter balik Puter balik Ya mau gak mau kan Karena dia kesusahan Lagi-lagi gue harus Kedepan Gue harus Ngarik dia Yaudah lah gak apa-apa Gue bilang gue tarik Dan dari situ Yaudah jalan lagi Kita Beruntungnya tuh Gue gak terlalu nyasar Terlalu jauh Dan Alhamdulillah tiba-tiba tuh Kayak kebuka aja jalur Nah ternyata Agak melipir ke kanan sedikit Dan itu jalurnya bener Sampailah kita ketemu di Tempat yang ada Wapnya Disitu gue ngeliat orang Gue gak tau Perwujudannya kayak gimana Tapi kok Kayak orang Dan pas kita datang Orang itu tuh kayak Melotot Gue sempet kaget Karena Injir ini bukan manusia nih Dan sosok itu tuh kayak Pergi Dan Si cowok ini Dia tuh kan Mungkin dingin ya Dia tuh coba lah Kayak ngangetin di waktu itu Gue bilang Yuk jalan lagi Jangan disini Gak aman Gue bilang gitu kan Gak enak juga Takutnya Ini tiba-tiba jadi asap Belerang atau gimana Nantinya kita sendiri Yang parah gitu kan Kita lanjut aja Lanjut aja Lanjut lah Dan singkatnya kita Sampai di pos 2 Sampai di pos 2 ini Kita lanjut lagi Kita istirahat juga Cuman sebentar-sebentar Dan kondisinya Si temen Ceweknya Si cowok Apa Si cewek satunya Bukan Si Cici gitu Dia tuh udah Kepayahan banget Gue udah capek banget Keliatannya Tapi terus dipaksain Dia pengen turun Dia pengen turun Walaupun dengan Ritme jalan Yang lumayan cukup lama Menurut gue Akhirnya kita lanjut jalan Sampai akhirnya Kita ketemu Satu titik Di track itu Ketemu Yang namanya Kedengeran suara air Padahal gue tau Pas kita naik itu Gak ada suara air Dan pas gue liat Tengok ke kanan Itu ada sosok tinggi Gende di sebelah kanan Gue cuman nunduk Astag prajim Gue cuman bilang Nah apa sih Gue bilang ketemu Sama Demit Lu tiap naik gunung Gue gitu Udahlah Aku usah yang namanya Gangguin gue Tapi si sosok Kayak shola Kayak gimana ya Gue gak tau Dia baik atau enggak Jadi kayak shola Ngikutin aja Di belakang gue Ngikutin di belakang gue Ngikutin di belakang gue Ngikutin di belakang gue Dan ada sebuah Kejadian yang aneh Sebelumnya Cewek satu ini tuh Jalan itu lama Tiba-tiba Dia dapet satu kayu Bukan trackball ya Satu kayu Dia pake Jalannya itu Cepet banget Tapi kondisinya Itu ngebentuk Kayak nenek-nenek Gue gini cuy Gue disitu sempet Heran Kok tiba-tiba Bisa kayak gini Dan entah Karena gue kecapean Karena Halu atau gimana Sekelebatan Sosok yang Secewek ini Itu gue ngeliat Kayak sosok Nenek-nenek cuy Gue tuh kayak Merhatin Gue tiba-tiba berubah Gue tiba-tiba berubah Ya ah Udah amat lah Dan gue kayak Ngedenger sebuah bisikan Seolah Saya akan bantu dia turun Saya akan Awal dia turun Sampai bawah Dalam hati gue Ya kalau memang lu bayam yaudah lah Turun sampai bawah gitu kan Ya intinya tolong Jangan apa-apain kita Sampai gue ketemu Di batas awal Ya intinya batas Nanti mobil itu Intinya jauh dari Pohon-pohon Gue ngebakar satu rokok Makasih ya Udah nganberin Atau Kalau gak awal kita Rokok itu lo tau gak Rokok Ya Entah rokok mil Entah rokok apapun ya Harusnya kan ya Ngebakar begini aja nih Ini nih seperempatnya itu Kayak keisep Langsung jadi Busung jadi sekar Dan mati gue Anjir ada yang ngisep dong Yaudah ya makasih ya Dan gue nengok Ada sesok Yang di belakang itu Kayak senyum Dari situ gue langsung Merinding Dan kondisi gue ngeliat ke depan Ternyata rombongan gue Udah jalan cepet banget Dari situ gue langsung lari Dan gue kira Kendalanya itu udah selesai Sampai di batas Nunggu kita mobil Ternyata si cewek ini Langsung punya Gejala hipo Dan kondisinya Gue juga capek Capek banget cuy Cici pun capek Capek banget Semua Empat orang ini tuh capek Ya karena ada satu orang Yang butuh pertolongan Dan kita masih sehat Dalam arti ya Kita gak kenapa-napa Gak hipo juga Gue minta Bang tolongin dong Padahal itu Gue cuman minta Untuk bantuin Ngebungkusin dia Pake blinker Dia bilang apa Gue juga capek bang Ntar dulu dah Ntar dulu Dari situ bener Sumpah Kalo itu bukan temennya Cici Udah gue tendang sama gue Atau gue tonyok sama gue Tapi karena gue naik gunung ini tuh Gunung Ya bisa dibilang gue ini Baru Atau ya pendatang Jadi gue gak terlalu berani cuy Jadi gue cuman Mendem rasa kesel Gue tuh dalam hati doang Ya sudah Ya walaupun Cici itu udah kesel Kita juga semua sama Udah capek gitu Gak boleh gue segini-gini Tapi dia tuh kayak cuek Dan singkatnya Walaupun kita harus nunggu lama Di situ dengan kondisi Yang lumayan cukup dingin Akhirnya mobil pun datang Walaupun dengan bayaran Yang lumayan cukup mahal Pada saat itu Kita dievakuasi juga Dan kondisi Ya itu intinya Gak evakuasi parah sih Tapi pas udah naik mobil Itu si cewek ini tuh digendong Dan pas turun pun itu digendong Dan singkatnya Lepas sampai di base camp Kita diobatin Bukan gila sih Lebih tepatnya si cewek itu diobatin Dan Alhamdulillah kembali Sehat walafiat Dan pada gangguan Sempet gue ngedenger Satu orang yang bilang Beruntung lu bang Ada satu orang yang Mau nolongin lu Pas ketika turun gitu kan Jadi gue ketemu sama pendaki Tuna netra Kalau gak salah ya Orang yang gak bisa ngeliat Tapi naik Lu bayangin lu orang yang Sehat fisik Tapi lu gak kuat naik Sedangkan mereka yang Dengan keterbatasan Orang spesial Tapi mereka bisa naik Lu mau kalah sama mereka Gitu kan Kalau gue bilang Oh gitu ya bang Yaudah makasih bang Ya itu ya kita banyak Ngobrol-ngobrol Dan lain-lain Dan Alhamdulillah Walaupun gue pas Turun dari Arjuno tuh Kesel banget Tuh sama satu pendaki itu Kenapa ya Gue sih gak terlalu Permasalahin tentang Ya gue dibebanin Gini-gini Tapi ya tolong lah Kalau kita memang Poinnya mau sama-sama Ya kita sama-sama Atau juga Kalau masalah capek Ya gue juga capek juga Ya intinya Kalau memang kita masih sehat Ya bantu Selagi kita bisa bantu Ya bantu gitu Ya kalau misalkan Gue mau ngeluh Atau gak mau bantuin Ya bodo amat Itu orang bawaan Bukan temen gue juga Gue juga gak terlalu kenal Gue cuman sembatas kenal Ya cuman sembatas di pendakian Tapi ya lagi-lagi Ya nyawa orang cuy Mau gimana Gue gak bisa ngebiarin juga Tapi makanya itu alasan gue Gue gak mau Yang namanya aneh Sama orang baru Ya mungkin Kalau sebatas ketemu di trek Ya gue sih mau-mau aja Tapi kalau baru Amar rombongan Kayak gue mikir Dua kali Atau tiga kali Harus mikir beberapa kali Karena gak mau sampai kejadian Ya kayak gitu lah Walaupun pada akhirnya Gue ketemu orang baru itu Misalkan kenapa-napa Ya gue akan tetap Ikut bantuin gitu Karena gue orangnya gak enakan Dan kasihan Apalagi kalau mereka Orang-orang yang gak terlalu paham Dengan medan Atau dari gunungnya sendiri Gitu kan Nah dari setelah pendakian itu Yaudah lah Yang penting semua udah sehat Walafiat Tidak ada sebuah Kejadian yang aneh-aneh Walaupun kita sempat nyasar Sempat jatuh Juga ada yang jatuh Sempat dimuter-muterin Di jalur itu Gue ngeliat beberapa penampakan Tapi menurut gue Itu gunung Arjuno Fiasun berberantas itu Gue pengen lagi kesana Ya walaupun kemarin Beritanya tuh Kebakaran ya Sampai puncak kembar Dan semoga cepat membaik Karena gue pengen kesana lagi Gak tahu kapan sih Kalau nanti ada waktunya Gue pasti bakalan kesana Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja Pelajaran yang bisa diambil adalah Lo naik gunung Jangan jadi manusia egois Dan gue balik lagi Ngingetin ketika lo naik gunung Itu penangkapan persiapan itu Harus benar-benar siap Kalau lo naik Berbaur Lo bawa rombongan Lo harus peduli sama rombongan Lo Lo gak bisa cuek sama rombongan Lo Dan gak boleh egois Atau mentingin puncak juga Keselamatan mereka tuh Lo yang nanggup Dan pentingnya kenapa Sebelum naik itu Kalian harus belajar namanya Ya gunung ini tuh kayak gimana sih Bahayanya apa Terus perlengkapan yang wajibnya apa Dan lain-lainnya itu apa Karena kan sumber informasi Untuk sekarang itu Banyak banget Bisa liat di internet Youtube Dan sebagainya Atau bahkan nanya yang lebih senior Dari ini tuh kan bisa banget cuy Jadi jangan pernah menyepelekan gunung Karena di gunung itu kita gak tau Entah cuacanya tiba-tiba ekstrim Entah hujan deras Entah badai Entah kabut tebel Tergantung dari Kesiapan kalian Kalau kalian siap segala hal Ya mungkin kalian Entah akan kenapa-napain juga Dan bener-bener pelajaran yang Banyak banget yang bisa gue ambil Ketika gue naik ke Arjuno itu Dan ya Menurut kalian ada sesuatu hal yang positifnya Dari cerita gue kali ini Silahkan kalian ambil Gue Samsun luntur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya